Hai Assalamualaikum semua, balik lagi di channel Serli Anavita dalam program Ada Apa? Teman-teman video ini dibuat sebagai ungkapan terima kasih Serli sekaligus memenuhi permintaan teman-teman di kolom komen sebelumnya tentang tips public speaking. Well, I'm not an expert, Serli juga masih belajar dalam dunia public speaking. For me personally, there is no finish line for this. Gak ada garis akhir untuk belajar, karena banyak hal yang berubah, termasuk skill-skill yang kita miliki pun akhirnya harus terus beradaptasi. Better fully, video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita mulai dari apa itu public speaking. Bagian ini gak akan panjang, karena yakin banget teman-teman juga udah pada tau apa itu public speaking. Secara harfiah, kita bisa bilang bahwa public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Ada dua kata kuncinya, pertama adalah seni, kedua adalah di depan umum. Karena ini seni, jadi gak ada patokan baku atau rumus saklek yang bisa menjelaskannya. Kita bisa berkreasi dan berinovasi dengan the way we speak. Seorang Oprah Winfrey misalnya, dalam membawakan acara tentu berbeda dengan Najwa Sihab. Seorang Deddy Composer tentu punya ciri khas berbicara yang beda dengan Raditya Dika. Nah, untuk itu, you find your own way. Dalam proses eksplorasi itu sendiri, teman-teman akan ketemu sebetulnya ciri khas kita dalam menyampaikan sesuatu itu seperti apa. Dan kita ingin membentuknya seperti apa. Kata kunci yang kedua adalah di depan umum. Artinya, kata kuncinya adalah public. Sukses atau enggak kita dalam public speaking, ternyata indikatornya adalah publik mampu menangkap yang kita sampaikan atau enggak. Publik terinfluence dengan yang kita katakan atau enggak. Dan lebih jauh lagi, publik tergerak melakukan apa yang kita inginkan atau enggak. See? Kelihatan banget bedanya ya, teman-teman. Antara mereka yang mengejar ruah dan tepuk tangan, dengan mereka yang targetnya adalah mempengaruhi, mind-blowing, dan menggerakkan orang. Untuk seri pribadi, berbicara itu adalah menggerakkan. Mengubah orang yang awalnya enggak tahu, jadi tahu. Mengubah orang yang awalnya enggak yakin, jadi yakin. Orang yang awalnya bingung jadi terinspirasi. Orang yang awalnya pesimis, menjadi setidaknya punya harapan. Kalau teman-teman berpikir sama, selamat, you are on the right video. Dua alasan kenapa skill ini penting untuk kita pelajari, dan lebih jauh teman-teman eksplorasi pada diri teman-teman. Alasan yang pertama adalah, menurut timeshireeducation.com, ada 11 skillset yang kita butuhkan di era digital age ini. Surprisingly, komunikasi berada di urutan nomor 1, dengan tingkat gap yang besar antara supply and demand-nya. Kebutuhan di pasar tinggi, tapi yang mampu melakukannya dengan baik, cukup sedikit. Meskipun komunikasi itu sendiri, sebenarnya ada banyak. Kita bisa berkomunikasi lewat tulisan, lewat visual, lewat isyarat, lewat video, dan lewat bicara adalah salah satunya. Dan menariknya teman-teman, karena World Economic Forum juga menganalisa 10 skillset yang dibutuhkan hingga tahun 2030, salah satunya adalah social influence. Dan untuk mendapat social influence, we should do communicate. Alasan yang kedua kenapa skill ini jadi penting yaitu, kita adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, kita butuh untuk berkomunikasi. Dan kembali, bicara adalah salah satu metode komunikasi yang paling sering kita gunakan. Teman-teman, rahasia public speaking itu sebenarnya cuma dua. Pertama, transferring the idea, proses transfer ide, dan yang kedua adalah feeling the same emotion, merasakan apa yang audiens rasakan. Logika dan perasaan harus main, idenya harus logis, diterima oleh umum, common sense, dan intuisinya harus main. Tahu gimana cara paling tepat menyampaikan sesuatu kalau audiens kita adalah anak-anak, anak kuliahan, orang tua, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah skill teknis yang menurut Sally bisa banget teman-teman pelajari dan eksplorasi. Namun di video ini, ada lima prinsip utama public speaking yang pengen Sally bagi. Tips yang pertama adalah, batasi dan fokus pada satu ide besar atau ide utama. Pengen yang kita manusia adalah menyampaikan banyak hal, semua yang kita tahu. Alhasil yang kita lakukan adalah show of pengetahuan. Komen di bawah kalau teman-teman pernah ketemu dengan orang yang kayak gini, atau sedang menghadapi orang yang seperti ini, atau jangan-jangan teman-teman adalah tipikal orang yang seperti ini. Nah, teman-teman sebetulnya show of pengetahuan itu gak salah sama sekali. Namun kalau targetnya adalah mempengaruhi dan menggerakkan, maka metode show of pengetahuan tadi sepertinya kurang tepat deh untuk kita gunakan. Idenya malah melebar kemana-mana, terus waktu ditanya, tadi waktu Kak Shirley ngomong, ingat gak apa yang dibicarain? Jawabannya adalah, zonk. Karena kita mendapat begitu banyak informasi. Nah, untuk itu, batasi pada satu ide besar utama. Nanti dari ide besar ini, kemudian baru dipecah-pecah jadi ide-ide kecil. Contoh, kita akan bicara tentang produktivitas sebagai ide besarnya. Terus nanti isinya kita pecah menjadi tiga bagian. Goal, cara paling efektif, dan waktu yang paling efisien. That's it. Atau ide besarnya adalah pemuda misalnya. Terus nanti di konten atau di isinya, kita pecah jadi ide-ide kecil, mulai dari perubahan, masa depan, dan persiapan. Dari situ kemudian baru kita elaborasi masing-masing subatnya dengan data, dengan contoh, dan seterusnya. Tips yang kedua adalah, kasih alasan kenapa penting bagi kita untuk membicarakan itu. Fakta menunjukkan hanya butuh 2-3 menit pertama untuk membuat dan meyakinkan orang tetap mendengarkan teman-teman atau tidak. Tentu ada perbedaan strategi saat audiens teman-teman adalah anak-anak, muda, muda dewasa, termasuk orang tua. Seri pribadi membedakan strategi saat bertemu dengan orang tua, saat berhadapan dengan generasi muda, dan saat audiensnya adalah anak-anak. Namun, teruntuk teman-teman yang audiensnya adalah anak muda nih, misalnya anak kuliahan, apalagi mahasiswa. Maka biasanya berpikirnya kan udah mulai logis ya. Mendengar sesuatu hanya mau yang relevan dengan mereka atau menjawab permasalahan mereka. Nah, untuk itu, keluarkan alasan kenapa penting untuk stay fokus dengerin teman-teman ngomong. Setidaknya dengan cara seperti ini, teman-teman akan mampu attract their attention. Teman-teman bisa dapat perhatian mereka dalam 2-3 menit pertama. Langkah teknisnya banyak. Salah satunya yang paling umum adalah dengan memberikan data yang wow sebagai opening. Contoh, 87% dari mahasiswa di Indonesia mengaku salah jurusan. Ini jelas bukan angka yang sedikit. Dan 3-4 tahun alias 1.460 hari atau 35.040 jam. Jelas bukan waktu yang singkat untuk mempelajari satu spesifik ilmu di sekolah formal. Ini tentu bukan tentang benar-salah. Karena toh kita juga nggak harus berkarya dan berkarir sesuai latar belakang keilmuan kita. Namun bukankah akan jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien kalau waktu yang kita habiskan untuk belajar adalah yang akan menunjang produktivitas kita di masa depan dan membuat kita semakin dekat dengan versi terbaiknya kita? Nah, untuk teman-teman yang saat ini ada di bangku SMA, khususnya kelas 12 atau di tahun pertama kuliah, pastikan teman-teman tahu 3 tips dalam memilih jurusan ini supaya kalian nggak masuk dalam 87% yang salah jurusan. That's it! Silahkan teman-teman coba sesuaikan dengan bidang dan topik yang akan teman-teman bawakan ya! Tips yang ketiga, bangun idenya piece by piece. Nah, tadi kan kita udah bahas nih gimana openingnya, udah bahas gimana ada satu ide besar kemudian dipecah jadi ide-ide kecil. Maka sekarang waktunya isi. Bangun ide teman-teman dengan data, hasil penelitian, jurnal, contoh, fakta lapangan, analisa dan pengalaman pribadi misalnya. Kita bisa pakai contoh yang tadi. Ide utamanya adalah produktivitas. Tiga ide kecilnya adalah goal, cara, dan waktu. Ide kecil pertama adalah goal. Nah, teman-teman bisa ngasih tahu tuh gimana caranya tinggal yang tepat, yang nggak ngawang-ngawang, yang achievable, gimana menemukan strong why dibalik goal tersebut. Kenapa bagian itu penting? Kasih satu atau dua contoh. Ide keduanya adalah cara atau strategi yang efektif. Bahas dari self-awareness misalnya, proses kita mengenal diri sendiri, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Bahkan bukan nggak mungkin akan bicara tentang passion. Jangan lupa kasih data dan contoh ya teman-teman, agar apa yang kita omongkan tetap relevan dan down to earn. Ide yang ketiga misalnya adalah waktu. Ini tentang time management atau mengelola waktu. Mengetahui jam produktif kita, bagaimana mengelola energi, fokus, mengelola emosi. Sehingga pekerjaan bisa selesai tepat waktu dengan hasil dan performa yang juga maksimal. Nah, dalam menjelaskan ini, akan jauh lebih baik kita menggunakan bahasa yang paling gampang dimengerti. Dan ini menjadi tips yang keempat. Tips yang keempat, gunakan bahasa yang paling mudah dipahami. Teman-teman ada tipikal orang yang ilmunya banyak dan bahasnya tinggi, melangit. Sehingga audiensnya jadi sangat segmented. Hanya dari kalangan tertentu saja yang bisa paham. Dan ada tipikal orang yang pengetahuannya tinggi, namun mampu membahasakannya dengan sangat mudah untuk dipahami oleh lebih banyak orang. Berbicara yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan adalah yang mampu menerjemahkan pengetahuan yang tinggi tadi dan pengalaman yang banyak tadi menjadi bahasa yang mudah untuk dipahami oleh audiens. Dengan kata lain, kalau audiensnya anak muda, maka gunakan bahasa yang anak muda banget. Itu penting untuk teman-teman lakukan dan bisa jadi kita pelajari. Bagi yang audiensnya adalah orang bule misalnya, atau segmented people yang lebih mengerti speaking in English, atau mother tongue-nya adalah English, maka boleh jadi menggunakan bahasa Inggris. Atau campuran nih Indonesia-Inggris adalah yang paling penting dan tepat untuk teman-teman gunakan. Untuk kita yang audiensnya lebih mengerti menggunakan bahasa daerah, maka bisa jadi penggunaan bahasa daerah jauh lebih baik dan jauh lebih tepat untuk mempengaruhi dan menggerakkan mereka. Sekali lagi, public speaking adalah tentang engagement audiensnya ke dalam topik yang sedang kita bawa. Bukan tentang performance satu arah, melainkan ini adalah koneksi dua arah. Teman-teman mentransfer ide dan audiens menangkap ide tersebut. Mengenai cara, seperti bahasanya apa, pilihan diksi, eye contact, mimik, intonasi, tone, volume suara, ekspresi, gerakan tangan, itu semua adalah hal teknis yang bisa banget dipelajari, baik dengan ada mentor maupun autodidak. Karena semua skill teknis kuncinya adalah practice makes us perfect. Tips yang kelima sekaligus yang terakhir adalah make it worth sharing. Karena indikator pertama dari public speaking itu sendiri justru adalah public atau audiensnya. Maka pastikan apa yang kita katakan itu memberi manfaat untuk mereka, menyelesaikan masalah mereka, dan yang paling penting layak untuk dibagikan. Mungkin manfaatnya bukan untuk mereka, namun untuk teman-teman mereka misalnya. Dengan senang hati, mereka akan membagikan tulisan, video, audio teman-teman ke teman-temannya yang lain. Dengan sistem kayak gini, maka amplifyingnya juga akan jauh lebih cepat dan jauh lebih luas. Untuk itu nih, saat brainstorm misalnya, teman-teman perlu bertanya, siapa yang akan mendapat manfaat dari ucapan saya ini? Siapa yang akan mendapatkan impact dari video ini? Permasalahan siapa yang sedang kita bahas? Dan selesaikan lewat speaking kita ini. Again, kita kembali ke prinsip awal, bahwa tujuan public speaking bukan sekedar mendapat wah dan tepuk tangan, namun harapannya adalah mampu mempengaruhi dan mampu menggerakkan. Nah, kalau bagian ini udah selesai, maka public speaking teman-teman mau dipakai dalam presentasi di kelas, meyakinkan cawan pembeli hingga akhirnya closing order, video YouTube teman-teman sebagai creator, akan jauh lebih hidup. Dua arah, bukan gak mungkin nih teman-teman akan menginfluence, dan menggerakkan orang lain. Nah teman-teman, sekian dulu video dari Sherly. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang request video ini. Comment di bawah teman-teman, mau kita bahas apa lagi di program Ada Apa. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!